Jangan pernah membayangkan hari ini bau wanginya sunnah dan aroma yang menerba atau kemudian aroma yang betul-betul tersebar diantara kita bahwasannya aroma wangi islam itu kemudian justru karena seorang laki-laki saja tapi justru hari ini kita mampu mencium bau wanginya islam dan sunnah disebabkan salah satunya adalah karena hutang ke muslimin kepada wanita dari seorang wanita yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan yang bernama Khadijah tahukah kita ibu, Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang dia memberikan baktinya kepada suaminya yaitu adalah Rasulullah mengorbankan harta yang dia miliki, mengorbankan rumahnya menjadi tempat lalu-lalang para sahabat untuk datang dan mempelajari islam dari Rasulullah yang rela suaminya itu habis waktunya untuk diluar berdakwah sampai ketika Rasulullah tiap malam berada di gua tidak ada satu katapun yang diucapkan oleh Ibunda Khadijah mengatakan bahwasannya suaminya itu dalam keadaan gila ketika berdiam diri di dalam gua bahkan satu waktu ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil dengan lembutnya Ibunda Khadijah kemudian menyelimuti suaminya lalu kemudian menenangkan suaminya padahal dia tidak mengatakan kamu sih dari gua malam-malam makanya menggigil, tidak pernah karena kemudian kemuliaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah padahal suaminya menghabiskan waktu siangnya untuk berdakwah malamnya kemudian bertahanus di dalam gua tapi perhatikan bukan hanya itu saja kemudian Ibunda Khadijah mengorbankan apa yang dia miliki bukan hanya rumah yang akhirnya tidak pernah terkunci rumahnya Ibunda Khadijah tidak pernah terkunci ketika kemudian beliau menyambut setiap para sahabat yang datang belajar kepada Rasulullah terutama ketika dakwah jahriyah telah ditegakkan dakwah secara terang-terangan telah ditegakkan rumahnya Nabi tidak pernah terkunci padahal kita bayangkan ya seorang wanita itu biasanya diuji dengan persoalan rumah kenapa? wanita itu rata-rata sensitif kalau sudah urusan di dalam rumahnya ketika ada yang berubah dikit saja maka kemudian dia akan kepikiran itu wanita fitrahnya tapi Ibunda Khadijah ketika rumahnya seakan-akan tidak pernah terkunci karena banyaknya tamu yang datang untuk belajar dari Nabi dan mereka belajar di awal-awal Islam itu Rasulullah itu super sibuk karena betul-betul luar biasa yang diemban oleh Rasulullah maka ternyata Aisyah itu betul-betul membangun kesabaran ditambah dengan kesabaran beliau mengorbankan dan mengalirkan hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi dan itu tidak mendapatkan pamreh dan keuntungan dari apa yang dia tanamkan ketika membantu dakwahnya Nabi Masya Allah hari ini saya dan Ibu mencium bau wanginya sunnah itu disebabkan karena peranan besar Ibunda Khadijah yang telah menanamkan hartanya pengorbanannya rumahnya untuk kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi Rasulullah menjadi partner halalnya Nabi yang sangat menyenangkan bagi Nabi untuk berdakwah sampai akhirnya Rasulullah mampu menegakkan dakwah sampai hari ini kita yang di Bekasi Barat tidak mampu mencium baunya sunnah itu salah satunya karena peranan Ibunda Khadijah hutang atau tidak hutang hutang itulah hutang kita kepada Ibunda Khadijah makanya Allah kemudian membayar kontan dibayar kontan itu pengorbanan Ibunda Khadijah ibu tahu apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibunda Khadijah di dalam salah satu riwayat yang sahih Nabi mengabarkan kepada Ibunda Khadijah sesungguhnya Allah telah menggantimu nanti yaitu adalah rumah di syurga yang bermutiara yang dindingnya adalah mutiara dan permata dan tempat rumahmu adalah hening dan sepi ibu tahu kenapa Nabi mengatakan dengan tambahan sifat hening dan sepi kepada rumah yang Allah bangunkan untuk Ibunda Khadijah sesungguhnya Allah memberikan kata sifat yaitu adalah hening dan sepi untuk menggantikan keramean yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah dan kesabarannya untuk menerima itu ketika rumahnya selalu didatangi para sahabat untuk bertanya kepada Nabi dan Rasulnya tentang agama dan tentang urusan agama mereka hutang kita kepada Ibunda Khadijah hutanglahnya sangat besar makanya wajar kan salah satu wanita yang menggores betul-betul kenangan yang indah dalam hatinya Rasulullah itu siapa Ibunda Khadijah bahkan cantiknya Zainab tidak mampu menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah bahkan pintarnya Ibunda Aisyah tidak mampu menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah bahkan kemudian mempesonanya Umus Salamah itu pun tidak mampu untuk menggantikan cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah jangan dikira loh Umus Salamah itu tidak cantik Umus Salamah itu cantik bahkan kalau kemudian kita merujuk perkataan dari Ibunda Aisyah dia berkata aku ini gusar ketika aku mendengar bahwasannya Nabi akan menikahi Umus Salamah jadi sebelum Nabi menikahi itu Ibunda Aisyah sudah tahu kalau Nabi itu akan menikahi Umus Salamah tapi tidak mureng-mureng jadi kemudian hanya mengatakan sesungguhnya aku ini khawatir dan aku ini kemudian betul-betul kepikiran kenapa kemudian Ibunda Aisyah sampai kemudian semacam itu karena sesungguhnya Ibunda Aisyah tahu Umus Salamah seorang wanita walaupun sudah berusia senja tapi persona kecantikannya masih nampak tentunya dengan kesolihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Umus Salamah jadi disitulah kita mengerti bagaimana Ibunda Khadijah dengan hartanya karena hutang kita ke hutang kita kepada kaum wanita di dalam Islam sangatlah besar selamat menikmati